Buat kamu yang terlalu perfeksionis, cerita ini akan buat kamu lebih dewasa deh Satu hari ada seorang pemuda yang sangat-sangat perfeksionis dan ambisius Semua prestasi dia raih, tapi dia menemukan satu keresahan dan satu kejanggalan Kenapa? Dari semua prestasi-prestasi yang dia dapat, dia nggak mendapatkan kebahagiaan Akhirnya, seorang pemuda ini mencari seorang yang bisa mengajari dia tentang arti makna kebahagiaan sesungguhnya Dia pun mendatangi seorang yang bijak di satu bukit Kemudian dia bertanya, wahai orang bijak, apa makna kebahagiaan yang sesungguhnya? Sayangnya, orang bijak itu nggak mau jawab Dia hanya memberikan sang pemuda itu challenge dan tantangan Dia memberikan sang pemuda itu gelas berisi air yang sangat penuh Dan dia memerintahkan untuk membawa gelas itu dari satu bukit ke bukit yang lainnya Dan membawanya kembali ke tempat si orang bijak itu Dengan syarat, jangan sampai air yang ada di dalam gelas itu jatuh dan tumpah Karena ini adalah perintah sang guru, akhirnya sang pemuda melaksanakan perintah sang guru Dia melewati sungai, melewati lembah, lewati taman-taman, lewatin perdesaan Sampai satu bukit, kemudian udah balik lagi Kemudian pada saat dia sudah sampai di tempat sang guru, dia bilang Wahai guru, saya sudah melaksanakan perintah anda Dan saya belum mendapatkan apa itu makna kebahagiaan Kemudian sang guru bertanya, apakah kamu melihat keindahan sungai yang kamu lewati? Tidak ya guru, saya fokus, saya menjalankan perintah anda dengan baik gitu Terus apakah kamu melihat taman yang berisi bunga-bunga yang sangat cantik Ada kubu-kubu di sana, ada lebah sedang menghisap nektar di sana Kamu menikmati itu? Tidak ya guru, saya harus fokus menjalankan perintah sang guru Apakah kamu tidak memperhatikan seperti apa pohon-pohon di sekeliling kamu ketika kamu melewati bukit-bukit itu? Tidak ya guru, saya fokus menjalankan perintah anda Agar tidak ada satu tetes pun air yang tumpah dari gelas ini Sang guru bilang itulah kesalahanmu Kamu terlalu fokus dengan ambisi dan prestasi-prestasi kamu sendiri Tapi kamu mengabaikan keindahan-keindahan, momen-momen yang ada di sekeliling kamu Kita ini manak sosial dan kita ini tidak hidup sendirian Kita punya ayah, ibu, kakak, adik, saudara, teman, tetangga, guru Maka bagilah waktu kita, bukan hanya untuk diri kita Tapi untuk mereka juga hadir dalam kehidupan mereka Ikut perasaan kebahagiaan yang mereka rasakan Kesedihan yang mereka rasakan, kesengsaraan yang mereka rasakan Dan bantulah mereka ketika mereka membutuhkan bantuan Karena ketika kita belajar dan hadir di sana Kita akan mendapatkan pelajaran yang gak akan pernah kita dapat Hanya dengan mengejar ambisi-ambisi kita Karena banyak banget pelajaran yang gak diajarin di sekolah Ada banyak banget pelajaran yang diajarin di universitas kehidupan Belajarnya di sana Ketika kamu bisa berbual dengan mereka Bisa menyeimbangkan antara ambisi kamu dengan lingkungan kamu Kamu akan menemukan titik di mana kamu bisa bahagia Intinya ambisius boleh punya tujuan Itu harus, tapi kita gak boleh mengabaikan orang-orang di sekitar kita Apalagi memanfaatkan dan menginjak-injak mereka Untuk kepentingan kita pribadi Karena nilai kita itu bukan atas pencapaian kita Tapi atas seberapa manfaat kita Terima kasih